Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Di mana pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan ngebahas Dan masih lagi ngebahas Nge-breakdown Guardians of the Galaxy Volume ketiga Bagi kalian yang belum nonton, segera nonton ya guys ya Filmnya bagus banget Tapi disini aku akan berfokus ke karakter Groot ya teman-teman Yap, Groot Di film ini Groot sangat sekali berpengaruh ya Kemampuan, kekuatannya, evolusi Dan juga upgrade-nya Develop karakter Groot di Guardians of the Galaxy Volume ketiga ini Keren dan cakep banget ya Glow up-nya gak main-main si Groot ini ya guys Dari mulai perjalanan si Groot ini Di Avengers Endgame dan Infinity War Serta Thor Love and Thunder Dia ini masih teenager atau remaja gitu ya Dan terkesan masih bocil banget Kekuatannya juga tidak terlalu hebat Sekalipun Groot lah Yang menyatukan Stormbreaker Senjata untuk Thor Terakhir kita lihat Groot ini di dua movie sebelumnya ya Di Thor Love and Thunder Opening Serta di special holiday Christmas Guardians of the Galaxy Namun disini dia sudah sebesar yang di Guardians of the Galaxy Volume ketiga Berdasarkan konfirmasi dari James Gunn itu sendiri Groot yang kita lihat selama ini Yang terlahir kembali dari mulai dia di dalam pot yang kecil itu Ini berbeda ya Dari Old Groot atau Groot tua yang kita lihat di Guardians of the Galaxy Volume pertama Walaupun memang biji atau seeds Bibitnya itu ranting-ranting pohonnya berasal dari Old Groot Upgrade kekuatan Groot di film GOTG Volume ketiga ini Betul-betul surprising banget ya bagi aku dan mind-blowing banget sih Groot di film ini memiliki personality yang baik Kekeluargaan, taktikal dan juga cepat anggap ya Untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan melindungi keluarganya si Groot ini Di film Guardian of the Galaxy Kekuatan Groot ini upgrade dan berkembang Kita penonton diperlihatkan beragam macam variasi kekuatan Groot Dengan basic kekuatannya yaitu ranting pohonnya itu Yang di awal film dan pertama Groot ini langsung menyerang Adam Warlock ya Ketika Adam Warlock secara spontanitas Dan langsung menyerang roket rakun Dino Ware Disini bahkan Groot bertarung dengan Adam Warlock sampai badannya itu habis ya Tersisa kepalanya saja Namun ternyata pertumbuhan si Groot ini lebih cepat ya Seperti ukuran normalnya pada umumnya Groot bisa menggunakan ranting pohon dan akarnya itu untuk membuat sebuah sayap Groot juga bisa menggunakan tentakel dari ranting-rantingnya itu dengan sangat baik ya Bahkan ia gunakan sebagai tempat tembakan pistol dan menyembunyikan senjata Groot juga bisa berubah menjadi monster Groot yang sangat besar secara spontan ya teman-teman Menggunakan akar-akarnya juga dan ranting-ranting pohonnya itu Ketika dia berubah menjadi monster disini dia sedang menakut-nakuti Orang-orang ras New Man High Evolutionary di planet Counter Earth Apalagi Groot ini di film sangat sering beraksi ya Apalagi di Groot ini di film sangat diandalkan Dan sering beraksi membantu Peter Quill, Star-Lord dan anggota member Guardians of the Galaxy lainnya Sehingga apa yang dilakukan oleh Groot ini benar-benar mempengaruhi storyline dan cerita akhir dari Guardians of the Galaxy volume ketiga ini Karena memang peranan penting si Groot ini sebagai supporting teamwork Itu benar-benar kerasa banget membantu ya guys ya Jadi gak cuma cameo doang Belum lagi personality-nya si Groot ini Yang memang sudah bisa merasakan kesedihan, emosional, dan juga keterkaitannya Ikatannya dengan para anggota member group Guardians of the Galaxy lainnya Yang memang sudah menjadi keluarga satu Sehingga kalau melihat ekspresinya Groot ini More expressive, more feelings, dan more sensitive Artinya Groot ini sudah mempercayai anggota dan orang-orang di Guardians of the Galaxy team Bahkan di akhir post-credit scene Gordon of the Galaxy mid-credit scene Kita melihat bahwa si Groot itu bersembunyi menjadi batu yang sangat besar Aku tidak menyangka bahwa itu adalah Groot Dan ternyata ketika batu itu pun naik Itu ternyata si Groot ya Timeline-nya dari Marvel Cinematic Universe film lainnya Itu di tahun 2025 Atau akhir ya Dan awal 2026 Aku suka banget ya kolaborasi, pertarungan, dan fight choreography Action-nya yang ada di Guardians of the Galaxy ini Khususnya si Groot ya Greget banget deh Apalagi waktu mereka bekerjasama Saling mengalahkan atau menyerang pasukan dari High Evolutionary di Final Battle Hingga mereka bersama-sama menyatukan kekuatan mereka untuk mengalahkan langsung High Evolutionary Wah keren banget sih Apalagi kolaborasi Groot dan juga Peter Quill atau Star Lord Plus juga ada roket rakun ya Wah pokoknya keren banget sih Groot di Guardians of the Galaxy volume ketiga ini Pokoknya upgrade banget deh si Groot ini Bahkan kalau kalian perhatikan di film Kita melihat ya akhirnya Groot itu berkata bukan kalimat I am Groot di akhir itu guys Dia berkata I love you Aku cinta kamu Nah ini sebenarnya aslinya tetap I am Groot Tapi karena kita sudah berpetualang dan sering bersama dengan Groot Akhirnya kita seolah-olah penonton itu mengetahui apa yang dikatakan oleh Groot Ternyata I am Groot itu berarti I love you Ini kayak di akhir-akhir cerita itu ya Ketika Gordon of the Galaxy Setelah selesai dan sukses mengalahkan High Evolutionary Dimana Peter Quill itu keluar dan Mantis pun keluar Jadi Groot ini memang betul-betul personality-nya itu juga Menjadi lebih manusiawi ya guys Kalau di versi komiknya sendiri Groot pertama kali diciptakan oleh komikus Kate Given dan Timothy Green Pertama kali muncul dalam komik Annihilation Conquest Star Lord Isu 1 Juli 2007 Groot masuk kategori Ras Flora Colossi Dan berasal originalitas dari Planet X Groot tergabung dalam grup Guardians of the Galaxy Dari awal kemunculannya hingga sekarang ya teman-teman ya Walaupun ia sempat hancur di Guardians of the Galaxy volume pertama Namun ia terlahir kembali Dan sekarang di akhir ia menjadi Groot Dengan maksimal potensi kekuatannya Menjadi King Groot Groot ini juga masuk ya guys ya Sebagai new member Guardians of the Galaxy Komik tahun 2009 Bersama dengan kosmik hero lainnya Seperti Pylevel Cosmic Ghost Rider Adam Warlock Gladiator Silver Surfer Beta Ray Bill Nova Dark Hawk Dan Star Lord Jadi memang mereka semua terkumpul Dalam new group of Guardians of the Galaxy Gak nyangka banget ya Aku James Gunn bisa nge-develop setiap karakter yang ada di Guardians of the Galaxy ini Dengan sangat epic dan bagus banget Semua karakter itu penting Semuanya berkontribusi Dalam akhir cerita dan storyline Di keseluruhan Guardians of the Galaxy Sebagai franchise penutupnya ya Jadi keren banget sih Apalagi yang kita sorot di video kali ini Ialah karakternya si Groot Sebenernya upgrade-nya itu banyak ya Di setiap karakter Ada si Mantis Drax Khususnya Nebula juga Yang upgrade-nya Karakternya itu keren banget Kekuatannya juga Namun karena ini kita ngomongin Groot Kita fokus ke Groot aja ya Nah upgrade Groot ini deh Yang aku surprise banget ya Kekuatannya jadi bervariasi sekali Ia jadi sangat care dengan timnya Sangat bisa diandalkan Dan gaya bertarungannya itu gak main-main Oke guys Itu dia ya video penjelasan dari aku Untuk upgrade kekuatan Dan evolusi Groot ya Dari mulai yang kurus kering Sekarang jadi bulky banget si Groot itu Semoga bisa menambah informasi kalian semua ya Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya Bye bye see you next time Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya